Buat teman-teman yang mau minta diajarkan cara memblokir IP Di sini saya sebagai contoh ini adalah hotspot ya Jadi nanti untuk pemblokiran IP ini bukan sekedar untuk hotspot Melainkan semua jenis IP yang tersambung itu bisa diblokir Misalkan dari RTRWnet, misalkan dari Warnet ataupun ya koneksi yang lain yang menggunakan sistem mikrotik ini Oke langsung saja Seperti yang di video ini Ini saya contohkan anggap saja handphone saya mau saya blokir Ini handphone saya sedang terkoneksi Yang pakai kode voucher sarjana tutorial ini adalah handphone saya Ini yang akan saya praktekkan buat pemblokiran Misalkan kita mau lihat ini anggap aja penyusup ataupun tidak mau bayar misalkan ya Sudah dikasih bulanan misalkan ataupun kode voucher tapi tidak mau bayar Ini IP nya bisa dilihat disini adalah IP yang angka belakangnya 112 Silahkan anda cari disini angka yang IP nya itu 112 Bisa dilihat ini adalah yang terkoneksi ke 112 Kalau kita mau di touch silahkan klik kanan di touch ini touch running silahkan klik kanan IP di touch running Ya lalu di start seperti ini Saya lagi coba nonton YouTube Ini bisa dilihat Sedang akses YouTube Ya ini Kalau kita lihat di traffic disini tentunya merah karena sedang dipakai full 1 MPPS Cara pemblokirannya gampang banget silahkan anda klik dua kali IP ini Kita copy saja disini Ya Dikopi saja lalu oke saja Lalu silahkan klik IP Firewall Nah Disini anda bisa memblokir segala sesuatunya Mau pakai MAC address ataupun IP bebas Saya memblokir berdasarkan IP Silahkan di IP firewall ini Klik tanda plus disini Lalu klik general Ya General ini silahkan pilih forward ini langsung Nah SCR address ini silahkan anda klik kanan di paste atau diisi manual Silahkan Ini IP yang mau di blokir Setelah itu Silahkan anda pilih action disini Lalu Drop Sudah seperti itu saja Lalu apply Silahkan kasih comment saja Blokir Nah kalau sudah dikasih ini tentunya sudah terblokir Ini trafficnya sudah jalan ya Jadi sudah terblokir Bisa dilihat disini trafficnya tentunya sudah berhenti Kalau kita mau coba buat yang lain Tentunya Tidak bisa Kalau kita coba touch Klik kanan disini Touch ya Nah Ini IP banyak segini Tentunya tetap tidak bisa Tidak bisa koneksi Gampang banget ya teman-teman Kiranya itu saja Yang bisa saya kasih video tutorial untuk kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih dan salam sukses selalu Terima kasih